Apik, artistik, dan berkarakter. Ini dia 23 mainan karya para seniman hingga toy maker yang bisa kita jumpai di Art Toys Custom Exhibition Semarang. Karakter yang diangkat dalam gelaran ini bukan tokoh superhero lho, melainkan karakter warak, yakni seekor warak ngendok, binatang mitologi lokal Semarang. Makhluk yang memiliki kepala naga, badan burak, dan kaki kambing ini merupakan simbol kerukunan dan toleransi antar etnis di kota Lumpia. Kita melihat bahwa di Semarang ini lagi banyak anak-anak muda yang doyan sama memproduksi karya seni. Cuma karena monoton itu kita pikir bahwa dengan kita membuat medium yang kosong ini berupa karya tiga dimensi, ini jadi medium yang kita tawarkan baru. Selain jadi ajang berkreasi bagi para seniman Art Toys, pameran ini juga sukses menarik minat para pecinta seni Urban Toys. Sebenarnya tertarik karena emang budaya Semarang itu kan khas banget sama warak ngendok. Jadi dengan adanya clay ini tuh diharapkan anak-anak budaya Semarang tuh bisa lebih cinta lagi sama budaya-budaya Semarang kayak gitu sih mbak. Jadi kan apalagi dia aplikasiin sama media-media yang lucu-lucu kayak gini, jadi ya oke lah semoga makin maju buat budaya Semarang. Tak hanya nikmati hasil karyanya, pengunjung juga bisa ikut workshop pembuatan Art Toys. Cukup membayar 100 ribu rupiah, kita bisa langsung belajar mendesain hingga membuat karakter mainannya sendiri. Kali ini saya tak mau ketinggalan membuat karakter kucing. Bagi pemula seperti saya tentu butuh penyesuaian. Apalagi hobi yang satu ini butuh daya imajinasi yang tinggi. Untuk satu karakter tiga dimensi ini ternyata butuh waktu sekitar dua hingga tiga jam loh. Harus bersabar ya. Aktivitas yang pas banget dilakukan saat Ramadan karena tidak terlalu mengurah tenaga, melainkan lebih ke mengurah pikiran karena kita dituntut untuk bisa mengaplikasikan desain kita dalam bentuk 3D. Disitulah dibutuhkan yang namanya kesabaran, ketelatenan, dan satu lagi liar dalam berimajinasi. Ini sudah jadi nih. Setelah ubukan, pameran Artois akan berlangsung hingga Rabu 14 Juni 2017. Terbuka untuk umum mulai pukul 3 sore hingga 9 malam. Apsari Retno, Safirul Hanif melaporkan untuk Nyer.